Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Cap Kampung Kembali lagi di channel Cap Kampung 86 Channelnya Anak Kampung Apa kabar sahabat semua Semoga sehat selalu ya Para subscriber dan viewer setiapnya Anak Kampung Dan buat yang baru gabung Dalam video kali ini Anak Kamu bakal tunjukin Proses cara membuat Media tanam Untuk tanaman keladi ya Jadi tanaman keladi itu Adalah jenis tanaman yang apabila Dia mendapatkan media tanam yang Gembur ya Gembur itu mengindikasikan Subur Jadi anak kampung itu biasanya menggunakan media tanam Itu campuran dari Cacahan atau rajangan Kulit kelapa Atau sabut kelapa Nah seperti ini prosesnya teman-teman Nah jadi apa aja sih proses yang harus kita lakukan Nah sebelum kita lanjut pada Pembahasan Seperti biasa anak kampung ingatkan buat teman-teman Teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dulu Karena subscribe itu gratis Dan dengan mensubscribe channel ini Artinya teman-teman sudah mendukung channel ini Agar bisa terus semakin berkembang Dan kita bisa belajar bareng-bareng melalui channel ini Dan barangkali kalau ada yang mau request video pembahasan teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar ya Oke Pertama-tama teman-teman Setelah kita siapkan Seberapa sabut kelapa Seperti ini ya Nah ini sabut kelapa kering Jadi teman-teman bebas mau pakai sabut kelapa yang seperti apa Ini kebetulan anak kampung Adanya yang kering Jadi ya pakai yang kering Kalau sebenarnya yang paling bagus itu yang masih muda teman-teman ya Jadi biasanya limbah dari penjual es kelapa muda Itu bisa kita manfaatkan kulit kelapanya Yaitu untuk media tanam seperti ini teman-teman ya Kalau misalkan teman-teman punya mesinnya Mesin cacah Itu bisa dicacah sampai lembut Nah itu bisa dijadikan media tanam multifungsi teman-teman Nah kebetulan disini anak kampung tidak punya mesinnya Jadi ini dipakai Apa Nyacahnya pakai manual ya Pakai tangan yang kasar ini teman-teman Jadi kita cacah seperti ini Nanti selanjutnya teman-teman Setelah kita cacah seperti ini Itu kita masukkan di plastik bening seperti ini ya Seperti plastik sampah ini Nah kita masukkan di plastik situ Dan kita basahi menggunakan cairan fermentasi yaitu EM4 Minta tolong lihat Ini anak kampung tunjukin EM4 EM4 itu ada beberapa macam teman-teman ya Ini EM4 yang warna kuning Ini untuk tanaman teman-teman ya Nah jadi ini Ada tulisannya Untuk tanaman teman-teman ya Sedangkan yang warna pink itu untuk tambak dan perikanan Oke teman-teman Nanti setelah dicacah seperti ini ya Itu dimasukin plastik bening seperti ini teman-teman ya Transparan Habis itu disiram Atau disemprot-semprotkan Yang penting semua bagian pada media tanam ini harus lembab Itu Yang penting semua bagian itu harus basah teman-teman ya Harus lembab Dan di bagian dalamnya situ nanti harus berair lembab Nah seperti itu prosesnya teman-teman ya Ini Anak kampung Tidak bisa tunjukin proses pembuatannya Karena plastiknya masih habis teman-teman ya Jadi Anak kampung tunjukin komposisinya aja Dan untuk cairan EM4 nya teman-teman Setiap satu Apa ya namanya ya Satu Ember Ember yang untuk Biasanya untuk Ini kebetulan anak kampung embernya Ember Yang beli di toko bangunan itu Kayak ember 5 kiloan lah Pokoknya ember ukuran segitu teman-teman ya Itu biasanya anak kampung kasih satu tutup botol teman-teman ya Nah tujuannya itu biar Airnya itu meresap aja Dan menjaga kelembapannya teman-teman Seperti itu teman-teman ya Jadi nanti anak kampung bakal tunjukkan Hasilnya seperti apa Yang pasti tanaman itu akan lebih subur teman-teman ya Oke teman-teman Barangkali gitu dulu ya Informasi yang bisa anak kampung sampaikan Tentang cara membuat media tanam Untuk tanaman kaladium Yang subur dan sehat Semoga informasi singkat ini bermanfaat Bagi kita semua Dan sampai jumpa di next video selanjutnya Wassalamualaikum